Kecelakaan maut di Jalan Soekarno-Hatta Palembang menyebabkan satu remaja yang berbonceng tiga bersama rekannya tewas di lokasi kejadian, Minggu, 1 Oktober 2023, pagi. Sementara, dua remaja lagi yang ikut mengalami kecelakaan kondisinya dikabarkan masih koma di rumah sakit. Dari informasi diperoleh, ketiga remaja bonceng tiga tersebut mengendarai sepeda motor Honda Bitbang 4698 AEP. Tampak badan motor rusak parah usai menghantam truk dari belakang. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bespalembang Ibtu Arham Sikakum mengatakan, ketiganya mengalami luka di kepala akibat menghantam dump truck. Informasi sementara korbannya ada yang dari Pompes Gontor Lampung tapi masih kami pastikan lagi. Mereka bonceng tiga naik sepeda motor. Satu sudah meninggal di rumah sakit Siti Hadijah. Sementara dua lainnya dalam keadaan koma, ujar Arham, ketika dikonfirmasi. Arham melanjutkan hanya satu yang baru diketahui adalah warga Palembang sementara dua rekannya berasal dari luar Palembang. Yang meninggal orang Palembang, nah duanya orang Batu Raja masih dirawat. Masih kami pastikan lagi dengan olah TKP untuk identitasnya, katanya. Terima kasih. jadi laka lantas tiga korban nabrak mobil lagi siangin mobil apa namanya mobil tanah dari atas ini pak sini helmnya sampai ke ujung situ nanti selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati